Advent sama-sama kita tahu yaitu mempersiapkan kedatangan Yesus dan secara surprise ternyata Advent itu ada tiga saya juga kaget tapi karena ini dari uskup ketua kali ya pasti benar ternyata Advent itu ada tiga yang kita tahu selalu Advent itu mempersiapkan kedatangan Kristus sebelum Natal gembira hatiku segala rumput pun riang-riang Tuhan sumber gembiraku tema kita keseluruhan 4 minggu Advent kita bersama sejahtera jadi sekarang kita akan bahas pelajaran minggu Advent pertama dan yang kedua itu adalah aku dan kamu dikasih Tuhan kita adalah saudara nah sebelumnya saya mau sampaikan dimana saya sangat diberkati oleh ketua KWI yang baru yaitu Monsignor Anton Bunyamin dari Bandung beliau pas bawakan tema ini jadi saya ngontek sebenarnya supaya aman supaya aman jadi daripada kita nyari sana sini kan supaya aman ini ketua KWI yang bagikan luar biasa gitu ya jadi saya akan bagikan apa yang beliau bagikan walaupun beliau bagikan sangat panjang jadi saya cuma singkat aja summary-nya aja yaitu ternyata permulaan tahun liturgi itu dimulai sama dengan tanggal itu mulainya minggu Advent pertama jadi Bapak Uskup waktu tanggal 27 November itu kan Advent pertama Bapak Uskup berkata selama tahun baru katanya semua bingung loh kenapa selama tahun baru karena memang tahun liturgi katolik itu nah sama dengan masehi jadi itu dimulai yaitu ketika minggu Advent hari pertama Advent sama-sama kita tahu yaitu mempersiapkan kedatangan Yesus dan secara surprise ternyata Advent itu ada tiga saya juga kaget tapi karena ini dari Uskup ketua KWI ya pasti benar ternyata Advent itu ada tiga yang kita tahu selalu Advent itu mempersiapkan kedatangan Kristus sebelum Natal sebelum Natal tapi beliau katakan coba perhatikan minggu bacaan minggu Advent pertama dan minggu Advent kedua kalau kita ingat bacaannya itu tentang kedatangan Kristus yang kedua berdoa dan berjaga-jagalah karena kita tidak tahu kapan Tuhan datang jadi sejak 27 November minggu Advent pertama kemudian minggu Advent kedua itu bacaannya tentang Advent mempersiapkan kedatangan Yesus yang kedua nanti tanggal 17 Desember sampai 24 barulah bacaannya tentang Advent pertama menyambut menyambut kelahiran Yesus jadi ternyata saya sudah diberkati ya beliau berkata minggu Advent pertama dan kedua tahun ini itu tentang Advent menantikan menantikan mempersiapkan kedatangan Yesus kedua dan mulai tanggal 17 ke 24 baru kedatangan Yesus yang pertama nah beliau mengatakan Advent ketiga adalah diantara Advent satu dan Advent kedua dimana kita mempersiapkan kedatangan Yesus setiap hari di dalam hari-hari kita Yesus itu bisa datang melalui turgi ibadat sabda melalui firman Tuhan melalui sakramen melalui peristiwa sehari-hari kita jadi bila berkata Advent itu ada tiga sekali lagi Advent pertama menyambut mempersiapkan menyambut kedatangan Yesus kelahirannya Advent kedua menyambut kedatangan Yesus kedua kalinya dan Advent ketiga kita menantikan Tuhan setiap hari menyatakan dirinya pada kita bisa lewat sakramen liturgi ibadat sabda bisa lewat peristiwa sehari-hari saya melihat ada anak kecil di Instagram di Facebook jadi dia kayak teriak gitu melihat kelangit ada laut terus dia teriak I know it is you Lord gitu jadi dia mengalami sesuatu dan dia tahu ini bener-bener cuma Tuhan yang menyatakan itu kepada dia kadang-kadang kita juga begitu dalam peristiwa hidup sehari-hari wah ini Tuhan cuma Tuhan aja Tuhan datang pada kita dalam hidup sehari-hari itu adalah Advent ketiga peristiwa Yesus yang utama itu ada beberapa peristiwa dimana peristiwa pertama Yesus lahir ke dunia ada hari liburnya dunia mengakui peristiwa besar kedua Yesus mati di kaya saling cuman agung dunia juga mengakuinya ada liburnya peristiwa besar ketiga pada hari ketiga Yesus bangkit bangkit ini kan kredo kita kan nah yang keempat adalah Yesus naik jadi tugas utama itu lima yang penting kalau satu dua tiga empat dia sudah lakukan yang kelima kira-kira bagaimana pasti datang dan itulah iman kita dimana Yesus datang kembali untuk kedua kalinya sekarang sekarang kita kembali kembali kepada Bapak Uskup Bapak Uskup juga bilang coba kita siap-siap misalnya nanti tanggal 25 itu Advent kedua kedatangan Yesus udah siap apa belum kita karena kedatangan Yesus dikatakan tidak ada seorang pun yang tahu dan kedatangannya di dalam waktu yang tak terduga tak terduga gak terduga gak ada tanda-tanda yang jelas sebelumnya tidak terduga jadi kita biarlah mempersiapkan Advent pertama Advent kedua dan setiap hari kita bangun kita nantikan Tuhan untuk datang pada peristiwa kita sehari-hari arti Advent ini Bapak Uskut juga bilang jadi saya aman beliau berkata ini dari bahasa latin Adventus ini dari bahasa latin Adventus dan itu dari dua kata ad dan venire ad artinya tour atau menuju tour ad jadi ad dari dua kata ad dan venire venire benarimu ya itu luar biasa ini udah lulus sepsi ya artinya datang bahasa Perancis juga jadi ad itu tour atau menuju venire adalah datang jadi datang menuju itu arti sebenarnya ya itu maksudnya apa jadi Advent itu kita menanti aktif menanti aktif untuk menyambut aktif menanti penuh perhatian untuk menyambut contoh sederhana aja ibu ibu yayu menanti kedatangan kita semua itu kan mesti aktif gak bisa pasif pasti udah siapin menu biasanya udah siapkan bangku-bangku ini udah siapkan segala sesuatunya dan kalau bahasa tadi kan bahasa latin kalau bahasa Yunani parusia nah parusia ini lebih diartikan waktu zaman ke-3 ke-4 itu kedatangan pejabat akhirnya dikatakan bahwa kedatangan Yesus Raja Damai Yesus Raja Damai kalau pejabat mau datang siap-siap gak orang jadi Advent itu menanti dengan aktif bukan menanti pasif tapi menanti dengan aktif bersiap-siap dan Advent juga mempersiapkan hati kita untuk menyadari dan mengalami betapa besar kasih Allah pada kita pada dunia sehingga mengutus puterannya untuk menderita menebus supaya kita selamat beroleh hibud Bapak Ustub memberikan Yohanes 3 ayat 16 ini minimal minimal satu ayat ini kita harus hafal sebagai orang Kristen Katolik yang percaya kepada Yesus minimal satu ayat ini kita harus hafal maka yang sudah hafal ayo kita sebutkan bersama-sama karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal inilah yang dilambangkan dengan lingkaran advent kita semua kan ada tahu ada lingkaran advent lingkaran itu melambangkan tak terbatas ini nyambung makanya kayak cincin pernikahan gitu diharapkan kekalah lingkaran ini melambangkan tak terbatas sama seperti kasih Allah tak terbatas pada setiap kita sedalam-dalamnya dosa kita kasih Yesus lebih dalam lagi kasihnya tidak terbatas dia memberikan matahari dan hujan pada orang yang percaya orang ateis dan segala macam orang selalu tiap hari dapat matahari dan hujan juga kasih Allah tak terbatas nah ranting cemara yang hijau ini ranting yang hijau ini melambangkan berkat dan kesuburan rahmat Allah yang selalu ada selalu ada berkat dan dikatakan dalam kitab ratapan bahwa berkat Tuhan baru setiap pagi bahkan dalam doa Bapak kami berilah kami rezeki pada hari ini selalu ada rahmat ada rezeki yang baru setiap hari bagi kita dan keluarga berkat dan kesuburan rahmat Allah selalu ada dan suka ada ranting-ranting tajam kata Bapak Uskip ada ranting-ranting tajam biasanya ini melambangkan mahkota duri Yesus karena kan di dalam cemara yang itu kan ada juga yang tajam-tajam yang ranting-ranting itu melambangkan Yesus pada nantinya akan memakai mahkota duri dan ada lilin katanya mode terakhir lilinnya ada lima yaitu dua duluan dua warna ungu kemudian satu pink satu lagi ungu di tengah-tengah putih tapi kan susah terdapat lilin ungu biasanya putih semua juga tidak apa-apa melambangkan apa beliau mengatakan tiga lilin ungu itu adalah melambangkan adven pertama adven kedua dan adven keempat yang adven ketiga itu pink jadi minggu minggu pertama dan minggu kedua melambangkan adven ke-satu dan adven ke-dua nah yang pink itu itu sudah gaudete atau minggu sukacipa sudah dekat di kelahiran Yesus itu aranya pink dan yang ungu ke-empat juga melambangkan sukacita karena kelahiran Yesus sudah semakin dekat nah kaleng putih apa beliau berkata yang putih itu pas kelahiran Yesus jadi biasa pas kelahiran Yesus lingkarannya sudah tidak ada tinggal lilin putih melambangkan Yesus sudah lahir minggu lilin ke-empat yang umu tadi habis pink itu adalah adven bersama Maria menyambut kelahiran Yesus jadi sekali lagi minggu adven pertama kedua lilinnya umu itu penantian kedatangan Yesus adven pertama dan kedua kemudian minggu ketiga lilinnya pink bersuka citalah karena ada harapan juru selamat akan datang dan minggu keempat lilinnya umu juga bersama Maria menyambut kelahiran Yesus khusus 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 Jakarta memberikan kepada kita adven pertama adalah aku dan kamu dikasihi Tuhan karena kalau kita gak tahu kita dikasihi Tuhan kita punya kendala kita gak bisa mengasihi sesama kita selalu mencari kasih orang mencari apa namanya orang untuk oke sama kita karena kita gak tahu betapa berharga dan betapa kita dikasihi Tuhan jadi minggu pertama di harapan kusupan kita tahu bahwa saya dan kamu dikasihi oleh Tuhan kita lihat ada ayat yang luar biasa dikatakan 1 Thessalonica 5 ayat 23 semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita jadi advent kedua itu selain kiamat masal itu juga bisa diartikan kita meninggal secara pribadi kan kiamat pribadi itu nah apakah roh jiwa dan tubuh kita terpelihara sempurna maka bagian kita untuk persiapan kedatangan Tuhan dengan aktif seperti ibu yayu tadi ngepal-ngepal ngepung-ngepungan bukan saya perentah ya perentah bukan yayu perentah ini pastikan mesti beres-beres mesti bersih-bersih mesti bebenah menu-menu saya oh ya luar biasa maka diharapkan untuk menunggu advent mempersiapkan menyambut yang aktif itu kita mesti bersih-bersih secara tubuh secara jiwa dan secara roh we are what we eat you are what you eat kalau kita makan sembaran tubuh kita kira-kira gimana bisa kolesterol bisa darah tinggi temen saya ada light stroke karena dia udah umurnya hampir 80 dia makan seafood malamnya makan musangki wah iya we are what we eat ya kan maka kita juga mesti menjaga makanan kita kan supaya gak kolesterol gak darah tinggi gulanya enak banyak gitu kan juga jiwa kita jiwa adalah pikiran perasaan dan kehendak kita juga harus menjaga karena siapa yang bisa setir pikiran kita kejuali kita sendiri siapa yang mau pelihara tubuh jiwa roh kita apa kita suruh orang kan kita sendiri kita sendiri makanya saya juga bersyukur nih dulu diet susah mbak mati luar biasa gak turun-turun saya dulu overweight 20 berapa kilo deh gitu kan tapi ternyata acara rohani itu salah satu di kita genung karena kalau habis pelayanan kadang-kadang misalnya pelayanan itu ada pagi jam 10 jam 12 makan siang kan terus nanti jam 7 apas setengah 8 kelarnya kan setengah 10 langsung supper makanya Tuhan Yesus adalah supper karena banyak supper juga tapi karena gak naik mobil kali jadi badan sehat kalau kita kan makan setengah 10 malam jam 10 udah gitu kalau di trakter di restoran suka ditaruh-taruh makanan kita gak makan gak enak ya akibatnya begitu deh maka puji Tuhan ada pandemi jadi kita kurang kurang supper jadi saya berusaha makan tuh jam 6 paling telat gitu supaya saya juga apa namanya bisa sehat baru-baru ini kita ke Holy Land kita ke Holy Land ada satu peserta dia dari Dayak dulunya termasuk Panglima waktu perang suku antara Dayak dan Madura itu Romo nya gue dari sana Romo bilang itu keadaannya dibunuh atau membunuh gak ada pilihan perang perang luar biasa maka si Bapak ini orang Dayak kan dia dikumpulin langsung semua mesti pakai jimat supaya kebal jadi mereka dipotong disini sedikit ditaruh besi kuning itu jimat apa yang terjadi dengan Bapak ini dia ikut kemarin nih ke Israel itu yang terjadi dia kan udah Katolik dia bilang saya itu malemnya saya mimpi saya udah terima Yesus tapi kan karena semua pakai sekampung untuk pakai supaya kebal jadi saya juga pakai dan dia bilang malamnya saya mimpi rumah saya jendela saya semua mirip aduh saya rasa salah jadi dia ikut kemarin kan itu udah 20 tahun lebih perang suku itu kan jadi dia Bapak ini tuh mukanya tuh kayak susah gak bisa senyum beban berat sakit jalannya juga pelan-pelan selalu ketinggalan di belakang istrinya datang sama saya doakan dia mau dilepaskan dari jimatnya itu tolong doakan dia tuh rasa bersalah karena rasa bersalah karena kan hukum pertama Tuhan adalah jangan menyembah berhala udah dia langgar gitu jadi dia rasa bersalah apalagi kata istrinya dulu dia garam banget jadi ada rasa salah nah saya pribadi kalau di Yerusalem saya tuh rasa advent ketiganya hadirat Tuhan kuat dimana di ruang perjaman terakhir disitu juga ruang pencuran roh kudus itu kan yang mantar mau masuk sana banget jadi kita gak bisa terangkan lama-lama biasa kita terangkan sedikit langsung kita doa itu memang luar biasa saya selalu disana mengalami advent ketiganya tuh luar biasa banget macam-macam kayak kemarin jadi cuman sedikit saya terangkan kenapa roh kudus mesti datang langsung doa pertama saya bilang siapa yang mau pencuran roh kudus gitu karena kan kita dibaksa dengan bapak putra dan roh kudus sekarang eranya roh kudus waktu penciptaan itu era bapak dan sorgah waktu manusia jatuh ke dalam dosa dia kirim putranya itu era Yesus Kristus Tuhan sampai Yesus naik ke surga Yesus kirim roh kudus nah sejak itu sampai kedatangan Yesus kedua adalah era apa era roh kudus pokoknya singkatlah saya terangin jadi siapa yang mau terima roh kudus terus ada romokan romokan juga luar biasa dari simpan dia doakan satu-satu tiba-tiba ada yang dari Papua ibu-ibu dia kayak melihat simar di kepala kita semua mengalami advent ketiga lah dia dia teriak-teriak gitu terus saya pikir inilah kesempatan mendoakan kelepasan si bapak ini gitu ya saya bilang bapak coba tolong duduk disini kita semua akan mendoakan bapak mungkin itunya gak keluar jimatnya tapi minimal kuasanya dipatahkan dalam nama Yesus kuasa jimatnya dia duduk romokan pangan-pangan kita semua mumpangin tangan gitu ya gak bentar saya takut dia jatuh dia mending duduk aja udah bentar didoakan udah selesai kan gak boleh lama-lama kita keluar eh gak kebetulan pasti tiba-tiba ada iringan kalau apa orang-orang Israel tuh kayak nari-nari pakai sangakala pakai drum pakai seru pakai apa rupanya kalau untuk orang Israel yang ortodoks anak laki-laki sampai umur tiga tahun gak boleh dipotong rambutnya ya Samson gitu ya nanti umur tiga tahun dia ada perayaan tembok teratapan pakai acara Yahudi disitulah dia akan dipotong nah jadi sebelum ke tembok teratapan kita juga mau ke tembok teratapan itu ada iring-iringan jadi nari-nari eh si bapak itu yang tadi biasa telat mukanya susah nari-nari paling depan kita sampai itu gak salah sih si bapak mukanya langsung beda karena memang dikatakan kalau orang yang berjumpa atau mengalami Yesus dia masih berubah kalau gak berubah diragukan sebenarnya karena 2 Korintus 5 17 jika kita berjumpa dengan Yesus kita adalah ciptaan baru yang lama sudah berlalu sesungguh yang baru sudah datang dia berubah berubah akhirnya dibeskan kita tanya kenapa pak mari-mari paling depan cepat banget jalan yang biasa ketinggalan dia bilang itu tadi habis didoakan kayak saya bangun dari tidur yang panjang saya akan kekuatan baru katanya saya segar dia bilang jadi dia waktu itu tidak menjaga rohnya jiwanya dia menyembah berhala sehingga tubuhnya sakit ketika dia beberes makanya dia bilang saya tuh mau kayak beberes gitu supaya kalau Tuhan panggil saya udah siap kalau Advent kedua datang kepada dia pribadi atau kepada masal dia sudah siap maka kita yang paling tahu dimana yang kita harus beres-beres tubuh jiwa dan roh kita dan terutama kita mesti punya waktu hening dengan Tuhan biarkan kita merasakan kasih Tuhan maka di kuspan Bandung sekarang uskup berkata saya dengan kuria-kuria kita kan ada doa pagi setelah doa pagi kita itu mesti hening dengan apa namanya hati kudus Yesus di depan hati kudus Yesus kita mesti hening kita mesti masuk ke dalam diri kita sendiri mesti ngobrol dan mengevaluasi diri dengan Tuhan menimba kekuatan dari Tuhan karena kalau enggak melayani umat itu kan ribuan umat makanya kalau pastor cuma dengan kekuatan sendiri itu enggak kuat apalagi pak kusku kasian kadang-kadang pastor ada yang sakit ada yang bangga lagi pastor saya ketemu di Makassar saya sudah 26 kali di operasi udah saya bilang enggak harus bangga ya kan karena enggak kuat maka di dalam hidup yang banyak tantangan banyak badai ini kita harus menimbulkan kekuatan dengan Tuhan kita mesti ada waktu pribadi bersama-sama dengan Tuhan supaya kita tahu bahwa Tuhan mengasihi kita dan Tuhan mengasihi sesama kita sehingga kita enggak usah minta apa ya minta bahwa orang mesti mengasihi kita orang mesti menghormati kita kita mencari perkenalan orang enggak usah karena kita tahu aku dicintai Tuhan kejadianku dasyat dan ancai karena enggak ada seorang pun mirip dengan kita di dunia ini enggak ada karena kita adalah ciptaan Tuhan orang buatan buci buatan wifitong buatan hermen itu bangga luar biasa kita ini buatan Tuhan jadi kalau kita enggak menghargai kita kita enggak menghargai siapa pencipta kita kalau kita enggak menghargai sama kita kita enggak menghargai siapa enggak menghargai pencipta kita maka izinkanlah beri waktu dalam doa pribadi entah juga di depan hati kudus Yesus izinkan Yesus mengasihi kita sehingga hidup kita tuh enggak usah caper enggak usah narsis karena kita tahu betapa besar Yesus mencintai kita advent kedua dari Khusus Panamu Jakarta kita adalah saudara kita adalah saudara nah ini saya cerita lagi kesaksian di apa di Israel habis dari Israel kita masuk ke Mesir nah masuk ke Mesir ada beberapa orang udah sakit jadi ada beberapa orang yang tidak mau ikut krus di sungai Niel Niel gaiknya udah bilang berkali-kali yang gak ikut krus di sungai Niel kan itu makan malam kalian akan makan malam di restoran ya kemudian kalian tunggu bus di bus supaya kita bisa pulang sama-sama itu 4-5 kali udah diumumin tapi yang di bus yang sakit ini mereka tuh ga mau ke restoran ha? ga enak badan kita jadi ada satu asisten guide kasih box aja deh beliin aja kita makan di box di di bis maka terjadilah miskomunikasi mereka bilang kenapa kita tak diantar pulang karena kita harus menunggu gitu itu kurang lebih ada berapa ya 6 orang apa 7 orang kita semua 41 orang udah gitu jadi mereka gak marah-marah karena rupanya ada satu peserta udah nanya di kantor Jakarta bahwa kalau ga ikut krus akan diantar pulang jadi dia pegangan itu sedangkan yang guide terangin dia gak denger wah jadi kan saya naik di krus kan saya nemenin ada satu yang di bus yang di bus udah bulan balik dia udah pada marah-marah nih kata di bus udah marah-marah aduh gimana ya sedangkan kita kan udah krus udah jalan dong masa mana mau balik gitu aduh kamu tenangin aja aduh gak bisa udah pada sakit udah marah-marah pas kita naik di bus ini ada satu dia salah satu direktur BUMN jadi dia langsung pas berangkat diambil mic dia bilang saya kecewa jadi dia lampiaskan lah kekecewaan marah dia disitu si guide juga dari krus udah marah juga apa salah saya saya udah lima kali kan terangin kenapa mereka udah mulai marah jadi habis dia ngomong di bus aduh saya liat nih kalau guide yang ngomong udah hanteng udah hanteng maka saya bilang saya deh yang ngomong gitu kan mesti ditenangin ini si orang udah marah-marah guide yang juga ada emosi pas kita mesti kalah sama berapa orang tuh kita puluhan orang mesti ngalah sama mereka udah marah deh akhirnya saya minta hikmat Tuhan saya juga bingung Udah Tuhan tolong Tuhan supaya ini jangan pakai apa namanya kan kalau udah udah rusak suasana kan kita turunnya gimana gak enak gitu saya bilang saya ada yang bicara udah dapet hikmat Tuhan jadi saya bilang pertama-tama kami mohon maaf untuk miskomunikasi suami istri aja orang tua anak aja bisa miskomunikasi apalagi kita yang baru kenal dan yang kedua kita tuh belum ada yang sempurna semua kita masih menuju pada kesempurnaan kita masing-masing belum sempurna maka biarlah kita berluas hati untuk bisa saling menerima kekurangan masing-masing karena belum ada yang sempurna biarlah kita bisa saling memaafkan satu dengan yang lain jadi kayaknya gak tau deh saya ngomong apa lagi pokoknya minta maaf dan saya juga terima kasih untuk evaluasi tadi nanti akan kami sampaikan ke kantor tetapi mohon maaf sekali lagi kami mohon maaf puji Tuhan itu suasana udah mulai reda disini kita lihat kita adalah saudara kita adalah saudara apalagi kita sesama ciptaan Tuhan kemarin saya lihat di Youtube ada anak-anak musim kecilan SDSD itu dikasih duit 10 ribuan begitu dipegang begini terus mereka mesti jawab tentang nabi-nabi siapa nabi paling berhikmat oh nabi soleman misalkan terus saya surprise dikatakan siapa nabi paling miskin siapa nabi isa kenapa nabi isa ketua lingkungan yang luar biasa saya kaget saya gak nyangka kalau buberanasi udah nyangka masa nabi paling miskin itu nabi isa menurut mereka dikasih duit berarti bener menurut versinya dia cuman saya kaget aja gitu ya mungkin nabi isa kali gak ada tempat untuk dana rumah kan tempat membalikkan kepala aja gak ada kadang-kadang mereka keledai aja pinjam lahirnya di kandang jadi paling miskin gitu maka saya surprise juga gitu kan dan kalau kita ingat-ingat itu si Lazarus yang miskin ada namanya orang kaya ada namanya gak siapa nama orang kaya gak ada ya dan apa kesalahan orang kaya yang bersama Lazarus apakah dia membunuh apakah dia berzinah dia dia kesalahannya cuman satu yaitu tidak punya belas kasih pelit luar biasa sama si Lazarus yang tiap hari ada di pintunya depan pintunya gak ada belas kasih gak ada kemurahan hati pelit banget jadi hati-hati kalau kita lihat begini ngeri juga orang pelit bisa ada yang tertawa ya ini kan contohnya gitu dan kemarin teman saya yang saya bilang lightswork masuk rumah sakit karena seafood dan duren pada hari kristus raja tanggal berapa sih kemarin itu kan ada kan hari kristus raja ada teman mengajak romo datang ini romo dari Sumatera untuk bisa di rumah sakit dengan berapa orang aja dan romo ini berkata dia baru ditugaskan di Jakarta dia berkata hari kristus raja kalau di Sumatera itu luar biasa hari istimewa pakai arak-rakan wah ibu aku dari Sumatera langsung nangguk-nangguk luar biasa gitu manotor lah apalah pokoknya heboh kalau hari kristus raja selama 19 tahun saya dinyaromong baru satu kali ini saya bisa kristus raja di rumah sakit biasa meriah tetapi waktu saya persiapkan saya baru sadari inilah yang Yesus mau karena ketika penghakiman terakhir Yesus berkata ketika aku sakit engkau menunjungi aku ketika aku lapar kau beri aku makan ketika aku haus kau beri aku minum ketika aku di penjara kau melawan aku ketika orang asing kau berikan aku tumpangan karena Yesus berkata apa yang engkau lakukan bagi yang paling hina ini engkau lakukan bagiku makanya dibilang Nabi paling miskin itu Yesus dia yang kaya menjadi miskin supaya kita yang miskin bisa diperkaya oleh karena kemiskinannya jadi kita adalah saudara juga kepada yang paling hina karena apa yang kita lakukan bagi yang paling hina ini kita lakukan bagi Yesus dan ada satu bintang film berkata saya aku tahu orang baik apa enggak dari bagaimana cara dia memperlakukan waiter dan waitress bukan cara dia di depan orang-orang kaya atau pejabat tidak kelihatan tapi bagaimana dia perlakukan orang kecil disitulah kita tahu kualitas iman pengharapan dan kasihnya maka biarlah di dalam dua minggu Advent ini aku dan kamu dikasih Tuhan supaya kita boleh merasakan dikasih Tuhan dan kita semua adalah saudara lintas suku lintas agama lintas status status sosial kita semua adalah saudara amin semua bunga ikut bernyanyi gembira hatiku segala rumput pun riang-riang Tuhan sumber gembiraku